Halo selamat pagi, selamat kemana ya? Iat Pustami pagi ini, nah ini nih yang mungkin kalian gak tau Saya tuh sebenernya seneng banget pergi ke pasar, pasar tradisional Karena saya happy banget gitu kalau ngeliat banyak sayur, banyak bawang, cabai, segala macem Saya seneng karena saya hobi masak Nah karena hari ini saya mau masak, jadi saya belanja Ini termasuk rutinitas saya, gak setiap hari sih, seminggu, dua, tiga kali Biar gantung juga sih kalau misalnya banyak tamu, banyak anak-anak, banyak saudara-saudara Saya lebih seneng masak daripada harus beli di luar gitu Oke mau liat gak bagaimana situasi di pasar, bagaimana apa saja yang mau saya beli Kita udah nyampe kali ya? Oh belum, masih oke Terlihat kita nyampe ya, apa aja yang mau kita beli, nah kita lihat, ikutin sama-sama ya Nah ini kita udah nyampe, kita cari parkir dulu Jangan lupa sebelumnya, pandang terus YouTube channel saya, Iat Pustami Real Dan subscribe, oke Ya sekarang saya sudah sampai di pasar tradisional, yuk kita masuk aja yuk, sekarang Nah ini udah sampai di pasar nih, ketemu bawang, saya mau beli bawang Kalau saya sih biasanya nyetok di rumah, bawang gak perlu banyak-banyak Karena kita masak juga gak usah setiap hari, kalau beli terlalu banyak, udah takut nyampe busuk Jadi saya beli paling setengah kilo kali ya, berapa bang? Kalau setengah kilo berapa odanya? Sekuluh bagaimana? Sekuluh? Sekuluh lagi Sekuluh, setengah kilo? Iya Ini setengah kilo, terus itu berapa? Setengahnya berapa? Dari puluh Setengah kilo, yaudah Setengah kilo juga Beli ini yang bagus-bagus ya, Bang ya? Yang jangan nyampe busuk Hmm, bagus-bagus Ini harganya kalau dibandingkan kita mesti ke store market udah pasti harganya jauh lebih murah Ya namanya juga pasar tradisional Makanya kita lebih bener belanja di pasar tradisional, harganya lebih murah dan bisa belanja banyak ya Nah, saya tuh wajib ya Saya tuh wajib kalau ke pasar tuh belanja cabai merah Cabai merah bang, cabai merahnya setengah kilo Cabai merah juga Cabai merah keriting, ini wajib nih Cabai pedas, kalau orang bilang cabai setan, itu wajib juga Bawang, bawang, karena saya kalau masak itu berani bumbu ya Saya kalau masak berani banget bumbu Akhirnya kata orang kalau saya masak itu enak Ya, di tengah Bang, jangan yang busuk-busuk ini bang ya Oh siap bang ya, kalau ada yang busuk ya bang ya, nanti saya pulangin lho bang Ini memang kering, pokoknya bagus, karena abangnya banyak-banyak yang belanja di Seribang ya kan Bagaimana kalau kita beli jengkol? Jengkol ini sehat lho, dan saya seneng juga beli jengkol, suka makannya Tapi kalau saya, jengkol ini saya makannya harus disemur Disemur atau di rendang, bikin rendang kayak sayur gitu Jadi dia memang harus bener-bener digodok sampai lembut banget Loh, gitu ya Itu apa tuh kan? Jengkol, Kel, ya Kau selalu gak tau orang suka masak, kamu buka kan Ini disemur bentang, mantep banget Iya, mantep banget Tapi mau tau resepnya gak cara, ini biaya gak baut Gimana, baut gimana? Pakai kopi, nerebusnya Oh gitu, nerebusnya Loh, lebih kayak api Misalnya gimana, ini direbus gimana kopi? Direbus dulu pakai kopi, tetap direndam pakai kopi Oh, direndam? Direndam pakai kopi Tetap direbusnya pakai kopi juga Direbus pakai kopi juga Berapa lama, kerebusnya? 15 menit lah Rebusnya pakai kulit gini Pakai kulit, kaya kulit Kulit-kulit, kaya kulit, kaya kulit Serasanya legit kaya api Mertua lewat tuh, kita udah gak inget lagi Masa sih, kalau aku sih selain yang tertua Aku sih yang tertua Tempe ini yang paling suka nih suami saya Suami saya suka tempe Aku awalnya gak suka tempe Tempe Karena suami aku suka tempe, jadi aku sekarang harus setok Setok tempe, tapi ini juga orang biasa aja Tempe tahu wajib Kalau ini namanya bawang putih kating Jadi dia udah dipisah-pisah begini nih Namanya bawang putih kating Katingan Biasa Banci Oh biasa Namanya apa banci Ini namanya bawang putih banci ternyata Baru tahu saya Mas beli ini Iya Mas Eka juga suka sayur ini ya Sayur-sayur putih Ini salah satu sayur favorit suami saya Jadi emang kalau udah ketemu sayur ini di pasar wajib beli Jadi pilihin yang bagus Satu atau dua nih Satu aja Nah itu satu aja Ditotalin ya bang ya Berapa semuanya ya bang Oke Beginilah 25 Sederhana hari pekerjaan saya Pergi ke pasar Cabai nih wajib cabai nih Jadi 30 limonnya belum Ada jeruk limon nggak bang Belum Tinggalan tuh Nah itu tambah jeruk limon tadi jadinya berapa Jadi 144 100 Tuh kan 144 ribu Ini dapat sebanyak ini nih Enak bener kan kalau belanja di pasar tradisional Makanya nih bang 200 ribu berarti kembalinya 56 Ini dia Hai Nori Saya harus beli ayam Ayam ini adalah makanan favorit anak-anak Anak-anak ayam daging ayam daging Ikan kurang suka Termasuk chai Chai tidak mau makan ikan Jadi kalau makan di rumah Mas makanan ini apa? Ayam oke Sekarang kita beli ayam Ini ayamnya masih segar-segar banget ya Kalau di pasar tradisional sudah tidak diragukan lagi Ini termasuk tempat langganan saya berbelanja Ayam potong ya Biar pada tau berapa bang Ini kalau ini berapaan kan beda-beda kan harganya ya Kalau ini berapa? 35 Yang gedean dikit lagi ada nggak bang? Oh gedean sedikit 45 Yang gede dikit terus Kalau ayam kampung Ayam kampung berapa bang? Ah satu 175 Itu udah ngedimalin lagi ya bang ya Itu udah harga pasar ya Ayam telur Ayam telur Ayam telur 70 Ayam telur 70 Ayam kampung 75 Ayam biasa Ini 35 Sampai 45 ribu udah biasa ya Kalau ibu-ibu yang suka ke pasar pasti udah tau harganya Ini berapa? 45 Yaudah ini aja bang Yang ini aja pak Ini dipotong Nah kalau saya tuh senang dipotong kecil-kecil Karena anak-anak nggak suka potongan yang gede-gede Jadi yang saya suka potongannya kecil-kecil Jadi dibagi 16 aja bang Ya? Udah biasa kan? Udah biasa ke pasar Nggak canggung lagi Layla canggung Biar menghibur abangnya biar semangat ya Saya mau tengok ayamnya Layla canggung Layla besar Hatinya diung Ayam yang canggung Abang canggung Senjem dikit tapi bang Ya? Senjem dikit Oke ya Siapa? Bentar ayam begini apa ya? Eh anak-anak pesan ini kan? Apaan? Ayam geprek Ayam geprek? Iya ayam geprek Ya petisnya levelnya yang sampai 10 Oh yaudah nanti kita bikin deh Kan om Didi kan jagonya tuh kalo bikin ayam geprek Itu bagian om Didi deh kalo gitu ya Kita berdua hobi masak dan hobi juga dandang Udah tetep fashionnya tetep dijaga Tapi bisa masak bisa mencuci dengan pekerjaan rumah lainnya Hebat kan? Nah ini udah ya Petong 16 ya bang? Ini tadi ya Nah sekarang saya mau ayam kampung Ini yang bagus bang pokoknya yang keren ya bang Ayamnya pokoknya yang keren bang Yang looknya dari luar keliatan fashion gitu bang Kayak pokoknya pagi ... Yang peti yang meti Tidak! 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 Sudah ya bang ya? Nah perlu juga diketahui kalau belajar di sini tuh enaknya apa Tapi dia bukannya dari jam 6 pagi Tidak sampai jam 10 malam Enak juga ya pak? Tidak sampai jam 10 malam kan? Iya malam? Iya makanya kalau Rupiah mau masak malam sudah dakar Tinggal ke sini aja masih buka Masih bisa belanja mau apa aja ada di sini ya? Komplik ya pak ya? Komplik ya? Sampai jam 10 malam kan pak? Bener kan? Enak juga nih Dikutuin apa dipotong? Watsop Watsop Ini semua jadi 80 80 ribu? Semuanya? Ini berapa? Ini 75 Ini 75 45 Berarti 110 Iya 120 Ini? 110 Semuanya udah? Oke 110 Ini ditawar lagi ya? Karena ini sudah murah sekali Tolong 120 120 Hehehe Makasih ya pak Makasih ya pak Mau ini dong Ini terinya berapa bang? Perapa berapa? 35 Berapa 35 Kalau setengah kilo? 75 Setengah kilo ya? Ya udah deh setengah kilo deh Teri apa sih? 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 Teri apa? Teri apa? Teri apa? Teri apa? Teri apa? Aku yang suka pete Suka pete Suka Aku suka pete Cuman ya Kadang-kadang suka males juga ya Karena bau Ya memang bau sih Cuman enak sih Kalau kita lagi mau perform Mau tampil Ya jalan di bukit Daripada bawang suara Teri apa? Teri apa? Teri apa� Teri apa, Pak Teri apa ю Teri apa해� يا kak Ini kan kita belanung possibly Dalam apa nih Apa kita beli Gue lupa tuh Viper pesan plastik Kacang kulit Kacang tanah? Oh iya dia membelan Kacang tanah Padahal Itu tuh Itu.. kacang-kacangnya berapaan Bu? 20 sekilo 20 sekilo oke deh ini bagus ya Bu ya nih kacang tanah kokorek suami saya harus beli untung dia gak ngomong ke diri tadi gak ngomong sih sama aku sekilo berapa ya Bu? tadi kan dia udah ngomong 20 gimana sih? Bu jangan yang kayak gini nih Bu nah yang kayak gini tapi kayak gini nih udah ini berapa? 10 ribu 10 ribu yang punya berapa Bu? 20 ini suara saya saya sering belanja disini emang ketengah sama saya belum bodoh gitu saya jadi iya Bu suaranya familia siapa ya makasih ya Bu lihat orangnya gak enggak tapi bagi ketikar suaranya enggak iya 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 mau dong makasih banget aku sama suami masak kurusin anak nanas ini wajib ini wajib ini nanas madu ini setiap hari mesti ada di rumah pemirsa hai hai apa kabar saya di pasar pasaran tradisional kenapa gua jadi cantil ya ini ini kan lu sambil menghibur-hibur mereka disini gak apa-apa kali ya kan kan sambil nyanyi ini 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 buat besok gitu teman, gak apa-apa Mbak madu 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 namanya family bye bayang jangan lupa berapa sih kalian gratis gitu udah dinyanyi mbaknya lupa gak dibayangan blanda pakai lagu yah ha 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 senyum-senyum si simbol mbaknya kan aku gak pede banget karena jumpa kalau aku mau semakin karena kena angin Terima kasih, ditunggu dulu ya 50, 60 Kok kurang 20? Kurang 20 ya Oke Kita sudah selesai belanja hari ini Seperti itu sudah tidak ada lagi Nah sekarang waktunya kita pulang ke rumah Temu dengan anak-anak Dan kita masak 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 kesini diri Ayo Ayo Masak 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 Sekarang kita sudah selesai Acara belanja-belanjanya Semuanya complete disini Jadi saya tidak perlu ke pasar-pasar lain Tidak perlu ke supermarket Disini saja sudah cukup Semuanya bisa kebeli alhamdulillah Harganya juga terjangkau Nah sekarang saya harus pulang Dan kita siap Masak-masak Masak-masak Dan jangan lupa pasar tradisionalnya buka dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam Jam 10 malam Kalau mau beli apa saja ada disini Sampai plastik-plastik apa semua pisang Buah-buahan semuanya ada Ya Ini belanjaan kita hari ini Banyak kan? Nah sekarang kita pulang Go 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 Belanjaan udah pulang semua, udah komplit Sekarang kita mau bagasikan ke rumah kita Masak-masak dan rebus kacang suara Pak Eka Oke Kita sekarang pulang Semoga selamat sampai di sini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax